Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Sambas menghimbau para nelayan dan pengguna moda transportasi laut lainnya agar mewaspadai cuaca ekstrim. Himbauan tersebut dikarenakan pada bulan Januari ini cuaca sangat tidak menentu, termasuk diantaranya gelombang tinggi, agin kencang hingga hujan deras. Menghadapi cuaca ekstrim, khususnya di perairan, saat Polairut Polres Sambas menghimbau kepada para nelayan ataupun masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk selalu waspada akan cuaca ekstrim yang kerap datang tiba-tiba. Sehingga ketika masyarakat maupun nelayan melihat cuaca sedang buruk, diharapkan untuk tidak memaksakan berlayar dan selalu memperhatikan keselamatan saat berlayar seperti menggunakan light jacket serta terus memantau perkembangan perakiraan cuaca dari BMKG. Dengan meningkatkan kewaspadaan dini, diharapkan tidak ada kecelakaan di laut yang melibatkan nelayan, mengingat angin kencang melanda perairan sambas. Satpol Airut Polres Sambas dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim ini diimbau kepada nelayan untuk selalu menjaga keselamatan dan mempersiapkan alat keselamatan yang wajib harus ada di kapal di antaranya light jacket atau light boy, yang mana hal tersebut wajib memang berada di kapal dan diimbau kepada nelayan untuk melihat situasi dan kondisi sebelum melaut. Jadi kalau cuaca buruk jangan melaut. Demi untuk keselamatan jangan sampai gara-gara mencari rejeki yang belum pasti dengan cuaca yang buruk ini ada musibah. Dengan edukasi dan sosialisasi dari Satpol Airut Polres Sambas, diharapkan nelayan dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat sewaktu-waktu terjadi di sekitar perairan Kabupaten Sambas. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, UUN Junior, AIMUS MAKORKA